Wakil Ketua Umum DPP Golkar Aziz Samsudin menyerahkan persoalan sumbangan dana munas lup Golkar ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Aziz akan menunggu keputusan Partai Golkar mengenai sumbangan dana munas lup sebesar 20 miliar tersebut. Aziz yang juga Ketua Komisi 3 DPR mengatakan soal besarnya jumlah sumbangan itu merupakan wawonan Panitia Pusat dan menyerahkan sepenuhnya ke Panitia Steering Komite. Aziz juga tak keberatan bila sumbangan itu terlaksana. Sebelumnya ada rencana biaya munas lup sebesar 20 miliar rupiah itu ditanggung semua kandidat sehingga pemilik suara tidak perlu keluyuran mencari pelayanan ke para kandidat. Namun beberapa kandidat keberatan dan menyatakan akan mundur bila setiap calon ketua umum dibebankan iuran pendaftaran oleh Panitia Munas lup. Saya belum mendengar masalah itu karena prinsipnya kita akan menyerahkan ini kepada Panitia SC yang nantinya tentu Panitia SC akan melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Tentu Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar akan mempertimbangkan secara baik-baik dan seksama dampak positif dan dampak negatif daripada yang tadi diajukan sebagai pertanyaan kepada saya. Dan nantinya saya akan melihat saja keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.